Halo teman-teman, kembali lagi di channel Jago Ekonomi Ovisial. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai hukum gosen. Sebenarnya, hukum gosen merupakan lanjutan dari video sebelumnya mengenai teori perilaku konsumen pendekatan kardinal. Nah, seperti apa hukum gosen itu? Yuk kita lihat videonya. Halo teman-teman, pada video kali ini, kita akan membahas mengenai hukum gosen. Sebenarnya, hukum ini sempat sekilas dibahas pada video sebelumnya mengenai teori perilaku konsumen pendekatan kardinal. Nah, hukum gosen sebenarnya tidak lain adalah the law of diminishing marginal utility. Jadi, ini adalah dua hal yang sama sebenarnya. Nah, kebetulan, hukum gosen ini dicetuskan oleh seorang ahli ekonomi berkebangsaan Jerman bernama Hermann Heinrich Gosen. Pemikiran gosen itu dituangkan dalam sebuah buku yang ia tulis pada tahun 1854. Seperti ini judul bukunya. Dan dalam buku ini, muncullah ide, konsep atau gagasan yang pada akhirnya akan melahirkan yang namanya hukum gosen. Hukum gosen sendiri itu punya dua karakteristik. Ia bisa dilihat sebagai teori murni dan ia juga bisa dilihat sebagai ilmu terapan. Dan hukum gosen itu dibagi dua. Hukum gosen satu dan hukum gosen dua. Kita bahas hukum gosen satu. Hukum ini menyatakan bahwa jika pemenuhan kebutuhan atas suatu barang dilakukan terus-menerus, maka total kepuasannya akan meningkat. Namun pertambahannya akan semakin menurun sampai akhirnya mencapai suatu kejenuhan. Contoh ya, misalnya kalian diminta untuk memakan buah apel. Dengan asumsi nggak usah bayar, gratis. Mungkin apel pertama itu tambahan kepuasannya masih tinggi karena kalian masih merasa lapar. Begitu kalian makan apel kedua, maka apel kedua memberikan tambahan kepuasan yang lebih kecil ketimbang apel pertama. Dan kalau kalian makan apel ketiga, maka apel ketiga tambahannya itu akan lebih kecil ketimbang apel pertama dan apel kedua. Jadi menurut hukum ini, kalau kita diminta untuk mengkonsumsi barang yang sama terus-menerus, kepuasan total akan semakin meningkat. Namun, dengan pertambahan kepuasan yang semakin menurun sampai akhirnya tersapai titik jenuh. Dan setelah itu, kalau kita tetap mengkonsumsi barang itu, maka justru kepuasan total akan semakin menurun. Hukum 01 hanya menganalisis untuk satu macam barang. Dan sekarang kita asumsikan barangnya gratis, harga sama dengan 0. Nah, dalam kondisi ini, kepuasan total yang maksimum akan tersapai ketika tambahan kepuasannya sama dengan 0. Nah, coba teman-teman lihat grafiknya. TU itu di awal meningkat dan terus meningkat, namun dengan kenaikan yang semakin melambat. Ya, sementara MU, grafiknya itu turun, turun, dan terus turun. Nah, titik puncak pada kurva TU tercapai ketika MU-nya sama dengan 0. Artinya adalah kepuasan total yang maksimum itu tercapai ketika tambahan kepuasan sama dengan 0. Dan kalau diteruskan lagi konsumsi barangnya, MU akan berdilai negatif. Kalau MU-nya negatif, maka TU itu akan menurun. Sekarang, jika suatu barang itu tidak gratis, ya harganya di atas 0, seperti apakah analisis terhadap hukum Gosen. Menurut hukum Gosen, ketika harga barang tidaklah gratis, P di atas 0, maka kepuasan total yang maksimum itu akan tercapai ketika MU sama dengan P. Dimana MU adalah tambahan kepuasan yang kita terima, dan P adalah sejumlah uang yang kita bayarkan. Jadi, kepuasan total yang maksimum tercapai ketika apa yang kita peroleh sepadan dengan apa yang kita korbankan. Oke, contoh ya. Misal teman-teman ingin nonton film di bioskop dengan harga tiket 10 dolar. Setelah nonton film pertama, ternyata tambahan kepuasannya itu setara dengan 30 dolar. Artinya, film pertama itu optimal buat teman-teman. Karena kepuasan yang kamu terima itu lebih tinggi dibanding uang yang kamu korbankan. Lalu teman-teman nonton film yang kedua. Nah, setelah nonton film kedua, ternyata tambahan kepuasannya setara dengan 15 dolar. Masih di atas uang yang kamu korbankan. Jadi, nonton dua film itu masih wajar menurut hukum gosen. Nah, sekarang teman-teman misalnya memutuskan untuk menonton film yang ketiga. Dan ternyata, di film ketiga, tambahan kepuasannya itu hanya setara dengan 5 dolar di bawah uang yang kamu korbankan. ketika MU di bawah P, artinya adalah tambahan kepuasan yang kamu terima itu tidak sebanding dengan uang yang harus kamu korbankan. Maka, menonton film ketiga adalah tindakan yang kurang tepat. Sekarang kita bahas hukum gosen dua. Nah, di hukum gosen satu, kita sudah menganalisis mengenai kepuasan atas konsumsi terhadap satu macam barang. Nah, di hukum gosen dua, kita akan menganalisis mengenai kepuasan atas konsumsi lebih dari satu macam barang. Ide pokok dari hukum gosen dua yaitu bahwa seorang konsumen senantiasa akan memenuhi berbagai macam kebutuhan sampai mencapai intensitas yang sama. Misalkan, seorang konsumen itu akan mengkonsumsi tiga macam barang. Barang X, barang Y, dan barang Z. Kita anggap bahwa harga barang X, harga barang Y, dan harga barang Z itu sama. Dan kepuasan tambahan dari tiap-tiap barang pun sama. MUX sama dengan MUY sama dengan MUZ. Jika kondisinya seperti itu, maka bagi konsumen, mengkonsumsi barang X, Y, ataupun Z itu sama saja. Pada kenyataannya, harga barang X, barang Y, dan barang Z itu kan tidak harus selalu sama. Begitu juga dengan tambahan kepuasannya. Seringkali, MUX, MUY, dan MUZ itu tidak sama. Nah, dalam kondisi ini, maka syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang akan memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya. Masih bingung? Coba lihat contoh berikut ya. Di sini ada tiga macam barang. Barang X, barang Y, dan barang Z. Dan tiap-tiap barang itu MU-nya sama dengan P. Jadi, tambahan kepuasan, sepadan dengan uang yang kita korbankan. Jika MU sama dengan P, maka MU per P hasilnya sama dengan 1. Nah, untuk barang X, barang Y, dan barang Z, itu MU per P-nya itu masing-masing adalah 1. Nah, kepuasan maksimum tercapai jika rasio atau perbandingan antara tambahan kepuasan dengan harga dari barang yang satu adalah sama dengan rasio antara tambahan kepuasan untuk harga barang yang lain. Seperti ini kurang lebih penjelasannya ya. MUX per PX sama dengan MUY per PY sama dengan MUZ per PZ. Jika rasio antara tambahan kepuasan dengan harganya untuk tiap-tiap barang adalah sama, maka konsumen dapat memilih apakah dia akan konsumsi barang X, barang Y, ataupun barang Z. Dalam kondisi ini, konsumen bebas memilih apakah dia akan mengkonsumsi barang X, barang Y, ataupun barang Z. Karena rasio untuk tiap-tiap barang adalah sama. Oke, begini penjelasannya ya. Misal, X itu harga barangnya tinggi. Anggaplah X itu harga barangnya misalnya 100 dolar. Tapi, barang X ini memberikan tambahan kepuasan yang setara dengan 100 dolar juga. Sama ya, rasionya. Sementara barang Z itu kita anggap mempunyai harga yang rendah. Anggaplah harga barang Z itu hanya 20 dolar. Dan barang Z hanya memberikan tambahan kepuasan yang setara dengan 20 dolar juga. Berarti sama kan, rasionya. Mu sama dengan P. Dalam kondisi seperti ini, maka pilihan bagi konsumen untuk membeli barang X ataupun barang Z ya sama saja. Karena yang dia keluarkan uangnya sebanding dengan tambahan kepuasan yang dia peroleh. Nah, sekarang misalnya konsumen dihadapkan dengan dua pilihan barang. Apakah membeli barang X atau membeli barang Y. Namun, kondisinya adalah MUX per PX ini rasionya lebih tinggi dibanding MUY per PY. Oke, misalnya kita tambahkan angka ya. Untuk X misalnya, MU-nya setara dengan 100 dolar. Sementara harganya setara dengan 80 dolar. Dan untuk Y, MU-nya setara dengan 40 dolar. Dan harganya setara dengan 40 dolar juga. Nah, kalau kita lihat perbandingannya, rasionya, itu untuk barang X rasionya lebih tinggi dibanding dengan barang Y. Nah, dalam kondisi ini, konsumen itu kalau punya anggaran, punya uang, maka uang itu sebaiknya dialihkan untuk membeli barang X dan mengurangi konsumsi barang Y. Kenapa? Karena untuk barang X, meskipun harganya tinggi 80 dolar, namun barang X memberikan tambahan kepuasan yang lebih tinggi dibanding harganya. Saat konsumen memutuskan untuk lebih banyak membeli barang X, maka konsumsi terhadap barang X akan meningkat. Ingat ya, hukum kesan satu, kalau konsumsi atas barang yang sama dilakukan terus menerus, maka tambahan kepuasannya akan semakin menurun. Nah, di saat yang sama, ketika konsumsi barang Y justru dikurangi, maka tambahan kepuasan atas barang Y itu akan meningkat. untuk kasus ini, antara MUY dan PE ini sudah sebanding ya, 40 dolar berbanding 40 dolar juga. Jadi, konsumsi barang Y mungkin tidak perlu diubah. Yang diubah adalah barang X. Nah, kalau konsumen punya tambahan anggaran, maka anggaran tersebut sebaiknya dialihkan untuk membeli barang X. ingat, ketika GX yang bertambah, maka MU-nya akan turun. Nanti, MU akan turun hingga mencapai kondisi MUX per PX sama dengan MUY per PY. Nah, kondisi inilah yang apabila tercapai, kata hukum kosong 2, itu kondisi yang optimal. Ketika MUX per PX sama dengan MUY per PY, maka kalau konsumen punya tambahan anggaran, dia bebas pilih. Ya, pilih beli barang X atau pilih barang Y, karena rasionya sama. Jadi, meskipun barang X lebih mahal, tapi kepuasannya, ya, tambahan kepuasannya sebanding dengan uang yang dia korbankan. Oke, teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai hukum gosan 1 dan hukum gosan 2. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Dan buat teman-teman yang punya saran, pertanyaan, ataupun komentar, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Jangan lupa ya, pantangin terus channel Jago Ekonomi Oficial supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbarunya. Sekian dari saya, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.